Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Rendungan Pagi Dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Karya Elan Jumat Juru rungan pagi kita pada pagi hari ini Kristus mengasihi miliknya Hingga akhir zaman Ayat inti kita terdapat Dalam Yohanes 13 ayat 11 Sementara itu Sebelum hari raya pascah mulai Yesus telah tahu Bahwa saatnya sudah tiba Untuk beralih dari dunia ini Kepada Bapak Sama seperti ia senantiasa mengasihi Murid-muridnya Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka Sampai kepada kesudahannya Kita berdoa Bapak kami dalam surga Terima kasih oleh karena Segala penyertanmu kepada kami Di bagian ini Tuhan Kami yang belajar kirmangan Bahwa engkau mengasihi kami Sampai akhir zaman Pimpin kami ya Tuhan Supaya kami memahaminya Jeluh kedatmu Jeluh kondisi Kristus dan berdua Amin Di ruangan atas Di suatu tempat Kediaman di Yerusalem Kristus sedang duduk Di sekeliling meja Dengan murid-muridnya Mereka telah berhimpun Untuk merayakan pascah Juru selamat ingin Mengadakan pesta ini Tersendiri dengan Kedua belas muridnya Ia mengetahui Bahwa saatnya Sudah tiba Ia sendirilah Anak domba pascah Yang sebenarnya Dan pada hari pascah Itu dimakan Ia akan dikorbankan Ia hampir akan Minum cawan murka Tidak lama lagi Ia harus menerima Baptisan penderitaan Yang terakhir Kini ia sudah Dalam bayang-bayang salib Dan rasa sakit Sedang menyiksa hatinya Ia mengetahui Bahwa ia akan Ditinggalkan Pada saat Ia dikhianati Ia mengetahui Bahwa dengan proses Yang paling menghinakan Yang biasanya Dialami oleh Para penjahat Ia akan dibunuh Ia mengetahui Sifat tidak Berterima kasih Dan kebengisan Di pihak orang-orang Yang baginya Ia telah datang Untuk menyelamatkannya Ia mengetahui Alangkah besarnya Pengorbanan Yang harus diadakannya Yang bagi beberapa orang Pengorbanan itu Sia-sia belaka Karena mengetahui Segala perkara Yang ada dihadapannya Dengan sendirinya Ia dapat dikuasai Dengan pikiran Perihal Ia direndahkan Serta penderitaannya Tetapi Ia memandang Kepada kedua belas Murid yang bersama-sama Dengan dia Sebagai miliknya sendiri Dan yang sesudah Ia dihinakan Dan diperlakukan Dengan bengisnya Akan ditinggalkan Untuk berjuang Dalam dunia Pikirannya Tentang apa Yang harus Didiritanya sendiri Selalu dihubungkan Dengan murid-muridnya Ia tidak berpikir Mengenai dirinya sendiri Perhatiannya Bagi mereka Paling utama Dalam pikirannya Alfa dan Omega Jilid 6 Halaman 281 Dan 282 Pada pagi hari ini Kita belajar Firman Tuhan Bahwa Yesus Mengasihi Murid-muridnya Demikian juga Seperti Yesus Mengasihi Murid-muridnya Dia juga Mengasihi Kita Yang adalah Umatnya Juga Pada saat Yesus Melihat Dan merasakan Keadaan Pasca Sebelum Kematiannya Dia sudah berpikir Mengenai Di waktu Yang akan Datang Pada saat Penyalibannya Bahwa murid-muridnya Pun akan Meninggalkan Dia Tetapi Dia tetap Mengasihi Murid-muridnya Yang sudah Meninggalkan Dia Dia tetap Mengasihi Juga Judas Yang pada saat Itu pun Menghianati Dia Demikianlah Besarnya Kasih Tuhan Yesus Kristus Kepada Kita Juga Yesus Mengasihi Kita Bahkan Sampai Kepada Akhir Zaman Yesus Akan Perduli Terhadap Kita Di saat Kita Lari Daripadanya Di saat Kita Menjauh Daripadanya Yesus Akan Selalu Memperhatikan Dan Memperdulikan Kehidupan Kita Masing-masing Kiranya Pada saat Ini Kita sadar Pada saat Kita Melakukan Kesalahan Yesus Selalu Perduli Dan Memikirkan Kehidupan Kita Masing-masing Serta Turut Membantu Dan Turut Merasakan Apa Yang Kita Alami Kita Berdoa Bapak kami Dalam Surga Terima Kasih Oleh Karena Segala Penyertamu Kepada Kami Engkau Mengasihi Kami Tuhan Pada Saat Engkau Disalibkan Dan Sampai Kepada Akhir Zaman Kami Tahu Bahwa Engkau Selalu Mengasihi Kami Dan Pada Saat Ini Tuhan Kiranya Berkat Mupun Dan Kasih Dapat Membuat Hidup Kami Lebih Mengerti Lagi Berkati Kami Tuhan Supaya Kami Paham Bahwa Engkau Mengasihi Kami Sampai Pada Akhir Zaman Kami Surahkan Kehidupan Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Sepanjang Hari Amin Ham Yesus Kami